Saudara, Festival Rimba Sungai Utik di Kecamatan Embal Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu dibuka Jumat 28 Juli 2023. Festival ini bagian dari upaya mendorong pariwisata Kapuas Hulu. Dengan mengambil tema, tanah adalah ibu kita, hutan adalah bapak kita, dan air adalah darah kita, Festival Rimba Sungai Utik yang berlangsung tiga hari dibuka oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, Mohjaini, Jumat 28 Juli 2023. Festival akan diisi beragam macam seminar, penanaman pohon, pameran berbagai produk kerajinan, pertunjukan musik seni sastra dan budaya, pemutaran film tentang sungai utik, kegiatan jelajah hutan, dan susur sungai. Festival ini juga bagian dari upaya untuk mendorong pariwisata Kapuas Hulu karena sungai utik berada di jalur perbatasan. Selain itu, Festival Rimba Sungai Utik juga sebagai bentuk ucapan syukur karena sungai utik telah banyak menerima penghargaan di tingkat internasional. Festival Rimba Sungai Utik Sementara itu, Kepala Desa Batu Lintang Raymondo Seremang menyampaikan, Festival Rimba Sungai Utik menjadi kesempatan yang baik bagi masyarakat karena produk kerajinan banyak dibeli tamu dari Malaysia, Brunei Darussalam, dan lainnya. Selain itu, saya ingin mengucapkan terima kasih, terutama kepada Pak Herkulano Sutomo mana, beri osaku ketua sifat ini, kegiatan ini yang bisa dilaksanakan dengan adanya kerjasama, yaitu dari TFCA. Ini yang cukup event bagus buat Desa Batu Lintang, di mana kita bisa melakukan kegiatan ini, ini yang sementara ini waktu tadi TFCA, yang sudah disipat. Nah, Bapak Ibu, Pemerintah Desa Batu Lintang dulu pernah bekerjasama antara desa-desa, di Jalan Lintang ini ada desa Rangtau Kau. Raimundo Seremang juga mengatakan Sungai Utik adalah titipan leluhur. Ia juga meminta dukungan fasilitas baik dari Pemda maupun Pemerintah Pusat, karena Sungai Utik memerlukan penataan lingkungan untuk destinasi ekowisata yang lebih baik. Dari Kabupaten Kapuasulu, Kontributor YTV Rupian Dila mewartakan.